Jalan-jalan ke kota Stabat, jangan lupa membeli tomat Kalau hadirin umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sabbihi rasulillahi ajama'i amma ba'du Yang saya hormati para hadirin dan yang saya hormati pembawa acara Pertama-tama dan paling utama marilah kita memuji Allah Dan mensyukuri apa yang telah diberinya Karena tanpa nikmatnya kita tidak akan bisa mengadakan acara ini Tanpa nikmatnya kita tidak akan bisa melangkahkan kaki untuk datang ke tempat ini Dan bila Allah tidak memberikan nikmatnya kepada kita Kita takkan hidup di dunia ini Salawat beriring salam Mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman Zahiliya Hingga era modern seperti saat ini Dari zamannya kuda dan onta Hingga zaman Toyota dan Avanza Tidak lupa saya ucapkan terima kasih Karena saya diberi kesempatan untuk berbicara Dan tema saya saat ini adalah Jadikanlah Rasulullah sebagai suri taulah dan yang baik Allah berfirman dalam Al-Quran A'ujubillah Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Assalamualaikum Fi rasulillillahi uswatun hasanah Limangkana yarjuwahi wal yawmin akhara Wajakara Allah kasih roh Yang artinya telah ada untuk mencontoh Yang baik suri taulah dan pada utusan Allah Bagi orang-orang yang akan berharap akan Allah Serta orang-orang yang banyak mengingat Allah Al-Azab ayat 21 Saudara-saudara Kau muslimin rahimakumullah Percuma kita sholat lima waktu Bila kita masih suka menyakiti tetangga Percuma kita berpuasa Bila listen kita masih suka menghina teman Dan sangat sia-sialah seluruh ibadah mahdoh kita Bila hubungan kita antara sesama muslim tidak akur Rasulullah s.a.w. sangat baik kepada sahabat-sahabatnya Nabi sangat akur kepada tetangga-tetangganya Bahkan terhadap orang kafir pun beliau memperlakukan mereka dengan baik Dari hal tersebut Hendaklah menjadi pelajaran buat kita Bahwa ibadah bukan hanya sholat Ibadah bukan hanya puasa Tapi hubungan antara sesama muslim merupakan suatu bentuk ibadah Keindahan akhlak beliau yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis Bukan hanya contoh saja yang kita lihat dan kita tonton Tapi akhlak beliau wajib ditiru dan diikuti kepada setiap muslim Yang mengaku dia adalah umat Rasulullah Kau muslimin rahimah kumullah Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Innamabu istu liutam mimah makarimal ahlako Yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Agar bisa menyempurnakan akhlak manusia Bila kita mengaku umat Nabi Muhammad Maka hendaklah kita menjadi suri tauladan bagi orang-orang di sekitar kita Jangan berharap orang lain mencontoh kita Bila kita tidak mencontohkan apa yang kita bicarakan Terakhir, bila kita ingin dihormati orang Maka kita harus belajar untuk menghormati orang lain Dan bila kita ingin didenar Maka tindak penduk kita harus sesuai dengan omongan kita Karena mustahil untuk dicontoh Bila kita tidak mencontohkan perilaku baik kita Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang lebih saya mohon maaf Bila hidayah wa taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih